Di tandai pemukulan beduk dan gentah, prosesi pernikahan ada Tionghoa, pasangan mempelai Andi Yudha Joamanto dan Stefani Chandra Purnama dimulai. Digelar di klenteng Hoan Kiong, Muntilan, Kabupaten Magelang, orang tua kedua mempelai pengantin menyalakan lilin di altar utama sebagai simbol penerangan sebelum memberikan penghormatan kepada dewa. Sangat jarang digelar di klenteng, filosofi pernikahan ada Tionghoa dicerminkan lewat prosesi yang ada. Misalnya, prosesi menuang arah kerumput tegi merupakan simbol penghormatan pada bumi. Dengan rangkaian acara yang cukup melalahkan, prosesi pernikahan ada Tionghoa hanya digelar di klenteng atau tempat ibadah tridharma. Terakhir digelar tahun 2010 lalu, pernikahan ini tak hanya menyatukan dua insan, tapi juga memperkenalkan filosofi dan kebajikan budaya Tionghoa. Jadi kita agak vakum lama sekali. Setelah Presiden Gus Dur naik, ketika kita baru diperbolehkan. Kebudayaan orang Tionghoa, di klenteng, untuk implek, itu semua digalakan juga. Sebenarnya ini kan cuma termasuk tradisi orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Satu persatu, seluruh rupang atau patung dewa-dewa di seluruh altar mendapatkan penghormatan dari pasangan pengantin. Demikian juga doa kepada Dewa Dewi yang ditutup dengan doa kepada Dien atau Tuhan yang maha kuasa agar diberikan sifat-sifat baik dan bijak, serta dijauhkan dari keegoisan dan sifat aman. Supaya lengkap atas Tuhan, kita manusia, rumput itu melambangkan tanah. Jadi di sini kan kita tinggal, Dien, Ti, Ren. Dien itu adalah langit atau Tuhan, Ti itu bumi, Ren itu manusia. Jadi lengkap. Pasangan Judea dan Stefani yang berasal dari Manggelang justru memilih adat Tionghoa untuk meresmikan pernikahan mereka. Selain untuk melestarikan budaya Tionghoa, ia juga sekaligus menapaktilasi kebijaksanaan para leluhurnya. Keturunan Chinese, kita melestarikan budayaan Chinese. Terus kebetulan saya juga agama Buddha. Bertemu jodohnya di sini, Mas. Oh, iya, ada pilihan lain sebenarnya di Wihara. Cuman karena kita bertemu di sini, ya kita langsung koneksi. Ditutup dengan pembakaran surat perjanjian nikah dan percikan air berkah, pasangan pengantin melakukan sungkem kepada orang tua masing-masing. Selanjutnya, kedua pengantin melepasi pasang berpati putih sebagai lambang cinta, kedamaian, dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Widerus Dewan melaporkan untuk NET.